Selamat pagi Ibu Yendang dan teman-teman, kami Michael Di Veniarto, Seren Teresia, Vinela Alexander-William, dan Desi Hernaul yang akan mempresentasikan hasil kerja kami pada pagi ini. Teori Permintaan Uang Berdasarkan teorinya, permintaan uang itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu Teori Requidity Preference Keynes. Menurut teori Keynes, ada tiga motivasi orang memegang uang, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan memperoleh keuntungan. Motif Transaksi Masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi sehari-harinya. Contohnya kalau ingin membeli pensil, di kooperasi, bayarnya harus dengan uang cash, transaksi jual-beli. Motif Berjaga-jaga Arti dari berjaga-jaga di sini adalah untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga. Misalnya sakit atau mengalami kecelakaan. Kalau tidak punya tabungan, maka akan kesusahan untuk membayarnya. Habis itu, motif mendapatkan keuntungan. Nama lain dari motif ini adalah motivasi spekulasi. Misalnya membeli emas saat harga emas sedang rendah, dan menjual kembali saat harga emas tersebut naik. Disinilah maksud dari spekulan. Selisih harga beli dan jual dapat menghasilkan keuntungan. Teori Kuantitas Klasik Teori klasik ini membahas tentang hubungan antara penawaran dan pemerintahan. Menitik beratkan uang dari sudut pandang kuantitas. Teori ini muncul dari dua pandangan dua tokoh besar, yaitu David Ricardo dan juga Irving Fisher. David Ricardo Ia mengatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat bergantung pada jumlah uang. Apabila jumlah uang berubah menjadi dua kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula. Sebaliknya, apabila jumlah uang berkurang hingga setengah, maka nilai uang akan naik menjadi dua kali lipat. Hal ini terjadi karena jika jumlah uang naik menjadi dua kali lipat, otomatis nilai uang akan menurun menjadi setengahnya. Irving Fisher, dia mengatakan bahwa perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Bertambahnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat mengakibatkan turun nilainya mata uang. Menurunnya nilai mata uang sama artinya dengan naiknya tingkat harga. Teori penawaran uang Ada dua teori penawaran uang, yaitu teori penawaran uang tanpa bank dan ada teori penawaran uang modern dalam sistem standar kertas. Teori penawaran uang tanpa bank, yaitu adalah teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas. Ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran, jumlah uang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik atau turunnya sesuai dengan tersedihnya emas di masyarakat. Selain itu, untuk teori penawaran uang modern dalam sistem standar kertas dengan otoritas monitor, yaitu bank sentral yang memproduksi uang primer. Lembaga keuangan, perbankan, merupakan produksi uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya berhubungan sangat erat, karena uang sekunder, uang giral hanya bisa tumbuh karena adanya uang primer. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pendapatan real. Pendapatan real adalah pendapatan yang dihitung dengan harga konstan atau mendasarkan pada harga tahun tertentu yang dijadikan tahun dasar. Semakin tinggi pendapatan, permintaan akan uang akan semakin besar. Ini dikarenakan konsumsi dan tabungan akan bertambah seiring dengan meningkatnya pendapatan. Yang kedua, ada tingkat suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, permintaan akan uang untuk motif spekulasi akan berkurang. Sekuat hal ini dikarenakan tingginya suku bunga akan membuat biaya pinjaman uang untuk berspekulasi semakin bertambah mahal. Nah, ketika tingkat suku bunga tinggi, orang akan lebih memilih untuk menabung di bank daripada untuk berspekulasi. Yang ketiga, ada tingkat harga umum. Semakin tinggi tingkat harga umum, permintaan akan uang akan semakin bertambah. Kenapa bisa begitu? Nah, karena harga barang dan jasa bertambah mahal. Dan untuk membelinya diperlukan uang yang lebih banyak. Dan mengakibatkan permintaan akan uang juga semakin bertambah sekuat. Yang keempat, ada fasilitas kredit. Semakin canggih, fasilitas kredit akan memudahkan masyarakat meminjam uang kepada bank sehingga semakin banyak jumlah uang tunai yang diinginkan masyarakat. Begitu pula kebalikannya. Semakin sulitnya fasilitas kredit, maka jumlah uang yang diinginkan masyarakat akan berkurang. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Umumnya, faktor-faktor tersebut sejalan dengan teori pendapatan yang dikemukakan JM Kenyus. Yang pertama, ada meningkatnya kekayaan. Yang kedua, ada pendapatan nasional mengalami perubahan karena besar-kecilnya pembelanja negara. Yang ketiga, ada meningkatnya kebutuhan transaksi dengan uang sebagai alat tukar. Yang keempat, ada kebutuhan untuk berjaga-jaga. Yang kelima, ada kebutuhan membuat spekulasi. Model permintaan uang Kenyus, yaitu model permintaan total dari Kenyus dirumuskan sebagai berikut, yaitu MD per P sama dengan KY ditambah lambda buka kurung R, W atau di mana K-nya itu adalah proposi tertentu dari Y, Y sama dengan pendapatan nasional, W sama dengan besaran kekayaan, R sama dengan tingkat bunga, dan lambda adalah proposi tertentu dari kekayaan dan tingkat bunga. Teori kuantitas David Ricardo, yaitu M sama dengan K kali P atau jumlah uang beredar, sama dengan konstanta dikali harga barang, atau M sama dengan jumlah uang beredar, K sama dengan konstanta, dan P sama dengan harga barang. Contoh soal, yaitu M sama dengan K buka kurung PT, maka K sama dengan M dibagi PT atau 4 juta dibagi 200 juta sama dengan 0,02, untuk menghitung V digunakan dari Irving Fisher, atau V sama dengan PT dibagi M sama dengan 200 juta dibagi 4 juta sama dengan 50, jadi kecepatan peredaran uang di ini atau disebut dengan V adalah 50 kali. Saya, Saren Teresia, Absen 31, teori kuantitas atau Irving Fisher, itu rumusnya adalah M kali V sama dengan P kali T. Keterangannya, M adalah jumlah uang beredar, V adalah kecepatan peredaran uang, dan P adalah harga barang. Sedangkan T adalah jumlah barang yang diperdagangkan. Contoh soalnya, bila jumlah mata uang yang beredar atau M dinaikkan 2 kali lipat semula, dan jumlah barang atau juga T dinaikkan 2 kali lipat, sedangkan kecepatan uang beredar atau V tetap, maka mengakibatkan harga persamaan pertukaran, atau Equation of Exchange, yang dirumuskan sebagai M, V sama dengan PT. Keterangan, M adalah jumlah uang beredar, V adalah perputaran uang dalam satu periode, biasanya satu tahun, P adalah harga barang dan jasa, T adalah volume transaksi, jadi M, V sama dengan PT, jadi 2 kali 1 sama dengan P kali 2, jadinya P sama dengan 2 kali 1 per 2, P-nya adalah 1 yang artinya tetap. Hubungan permintaan uang dengan inflasi, pertumbuhan dan permintaan uang tinggi, cenderung memiliki inflasi yang tinggi, dan dekade-dekade dengan pertumbuhan uang rendah, cenderung memiliki inflasi yang rendah. Hasil yang sama diperoleh dari perbandingan tingkat rata-rata inflasi, dan tingkat rata-rata pertumbuhan uang, di lebih dari 100 negara selama tahun 1990-an. Dalam kajian tersebut, terdapat hubungan yang sangat jelas antara pertumbuhan uang dan juga inflasi. Negara-negara dengan pertumbuhan uang tinggi, cenderung memiliki inflasi yang tinggi, sementara negara-negara dengan pertumbuhan uang rendah, cenderung memiliki inflasi yang rendah. Namun demikian, menurut Mankil, di tahun 2003, keeratan hubungan inflasi ini, dengan jumlah uang beredar, tidak dapat dilihat dalam jangka pendek saja. Teori inflasi ini bekerja paling baik dalam jangka panjang, bukan dalam jangka pendek. Dengan demikian, hubungan antara pertumbuhan uang dan inflasi dalam data bulanan tidak akan seerat hubungan keduanya jika dilihat selama periode 10 tahun. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah bahwa angka indeks adalah sebuah rasio yang umumnya dinyatakan dalam presentasi yang mengukur satu variable pada suatu waktu atau lokasi tertentu relatif terhadap besarnya variable yang sama atau lokasi lainnya. Dalam penyusunan angka indeks, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu tujuan penyusunan angka indeks, sumber, dan juga syarat perbandingan data, pemilihan periode dasar, dan juga pemilihan timbangan. Perhitungan indeks harga dibagi menjadi dua, yaitu indeks harga agregatif tidak tertimbang dan indeks harga agregatif tertimbang. Inflasi adalah naiknya harga-harga yang bersumber dari terganggunya keseimbangan antara arus uang dan barang. Inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat keparahan, terdapat inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan juga inflasi sangat berat. Berdasarkan penyebabnya, terdapat demand pool inflation, dan cost-pull inflation. Berdasarkan asal, terdapat imported inflation, dan inflasi dalam negeri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih telah menonton!